Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Conditional Format 2 yang pertama kita buka zip jontf2 yaitu conditional formatting bagian 2 nah kita ke bawah sambil melihat datanya disini ada keterangan ketahangan pertama yaitu nilai akhir sama dengan 30% dikali rata-rata UH ditambah 30% dikali rata-rata tugas atau PR ditambah 40% dikali UTS yang nomor 2 di bagian keterangan jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70 maka dia ketahangannya lulus dan diberi warna biru sedangkan poin B sebaliknya tidak lulus dan diberi warna merah nah kita langsung menunjukkan nilai rata-rata UH nilai rata-rata UH yaitu kita pakai rumus average sama dengan average diblok dari C7 sampai F7 setelah itu tab atau enter nah disini di rata-rata UH ini kan 1 digit di bagian bilangan bulat saya ingin jadikan 2 yaitu ini ada namanya increase decimal nah kemudian tekan kita ke tengah terus tarik ke bawah nah untuk data-rata UH sudah jadi ini border nya nanti saja sekalian di rata-rata tukes atau PR itu juga sama jadi untuk mencarinya kita pakai average nah untuk datanya yang di klik adalah H7 sampai K7 kemudian tekan enter atau 70 nah sama untuk at-rata tugas atau PR itu saya beri 2 digit di belakang bilangan bulat yaitu tekan ini increase decimal sebanyak 2 kali satu dua lata tengah kemudian tarik ke bawah nah ini nanti saja biarkan kemudian di nilai akhir di akhir itu kita pakai sum 30% dikali rata-rata UH misalnya di sini ada yang pakai koma ada yang titik koma karena di sini berpenggung pakai koma maka di sini pakai koma kemudian 30% dikali rata-rata tugas atau PR yang terakhir 40% dikali UTS kemudian enter kita rata tengah dulu 1 tarik ke bawah nah di sini ada yang 1 digit ada yang 3 digit ada yang 2 digit ada yang 2 digit di belakang bilangan bulat kita seragamkan ini yaitu tekan tekan 3 desimal 1 kali sudah 1 tekan increase nah sudah jadi 2 digit di belakang bilangan bulat untuk botelnya nanti aja sekalian nah di bagian kernel di sini kita pakai if logik atasnya itu adalah ini nilai akhir copy dari sama dengan 70 koma nah ini diberikan ada yang pakai koma ada yang titik koma kita klik petik 2 lulus lalu intek value if false kita langsung aja jadi tidak lulus nah sampai sini tekan enter pertama kita tarik ke bawah nah di blok dari atas sampai bawah di blok dari G18 sampai O18 klik kanan, ada nomornya format cell ini dipilih, lalu klik yang bawah tekan OK kemudian kita beri warna kalian klik di O7 dulu di sini ada yang namanya conditional formatting kita pilih yang manage rule di bagian manage rule ini nanti akan muncul kotak dialog conditional formatting rules manager pilih ini dulu pilih yang use a formula to determine which cell to format di bagian format values dan ketik sama dengan dolar 07 sama dengan 0.2 lulus untuk membeli warna kalian klik tombol ini tombol format ini di bagian fill kita contohkan seperti ini kemudian OK OK lagi di bagian up list 2 dihapus dan klik di A7 tekan CTRL SHIFT panah bawah setelah itu CTRL SHIFT panah kanan nah jadi dia ngeprope data semuanya kemudian tekan apply nah kemudian kita buat lagi untuk yang tidak lulus jadi caranya tekan new rule sama use a formula to determine nah ini sama dengan dolar 07 sama dengan protik 2 tidak lulus nah untuk tidak lulus yang disini itu disampaikan dengan sini kalau misalkan disini ada spasinya maka disini diberi spasi juga gitu untuk beri spasinya klik tombol format saya contohkan yang ini kemudian OK OK lagi nah upgrade tosnya dihapus sama klik 7 lalu tekan CTRL SHIFT panah bawah kemudian dihapus CTRL SHIFT panah kanan jadi ngeprope data semuanya lalu tekan apply nah OK nah disini saya contohkan misalkan nilai UTS nya saya ganti menjadi 75 otomatis otomatis akan lulus nah begitu pula yang 85 ini saya ganti menjadi 50 maka keterangan menjadi tidak lulus dan warnanya menjadi merah kondisional formatting jadi memberi warna otomatis sesuai dengan kriteria nya nah itu penjelasan tentang kondisional formatting yang kedua ada tambahan jadi kondisional kondisional formatting yang kedua ini ngebloknya secara baris jadi satu baris full memberi warna kita pakai ini fill kalau ini dia manual nantinya sekian penjelasan tentang kondisional formatting 2 nah mata kedua yaitu if error disini ada 2 zip if error yang pertama zip data ini adalah tabel master tabel untuk barang tambah tabel untuk diskon nanti ini di zip if error itu ada nota penjualan nah disini saya ke bawah untuk lihat datanya nah disini nota penjualan ada 2 nanti yang pertama kita pakai if error yang kedua tanpa if error nah apa if error sendiri itu dia berfungsi mengembalikan nilai yang ditentukan jika rumus ada kesalahan jika tidak ada kesalahan maka dia mengembalikan hasil rumusnya gitu sebelum sebelum itu kita ke sheet data ini nah di sheet data kita pakai namanya define name jadi masuk ke bagian formula name manager pilih yang new tentunya ini namanya adalah tabel barang barang brk skup bur bigger ini ditentukan data barang Untuk default stone, kita block dari sini A4 sampai dengan C8 Kemudian OK Lalu new lagi Double discount Saya singkat namanya Nah, double discount Scoopnya tetap pakai workbook Combinnya adalah data discount Nah, default stone Kita klik ke ini A4 sampai F8 Kalau sudah, OK Nah, ini sudah Kalau sudah kita close Kita ke sini Set penjualan dengan if error Nah, kita mencet nama barang Sama Jadi, pertama-tama kita ketikkan dulu Sama dengan If error Lalu file lockup Nah, buka file-nya Yaitu ini B4 Ingat Misalnya diperhatikan lagi Ada yang koma Ada yang titik Koma Kemudian Kita bisa saja Ketik tabel Nah Ini Barang Untuk kolomnya Tinggal ingat Tadi kan Di Tabel barang kan ada Kolom 1 Kode Nama Kolom 2 Harga kolom 3 Nah, kita putuh kolom 2 Untuk menunjukkan nama barang Kemudian Kita pakai Post Turbkurung Kemudian Koma Tanggap misalnya dulu Ketik 2 Ini untuk kosong Seperti itu Tab Maka akan muncul Seperti ini Tekan yes aja Atau enter Nah, dia kosong Tapi disini ada Rumusnya Ini Dragasatun juga sama Jadi If Lalu Evalor Vlogup Tekan tab B4 Ingat Pemisahnya pakai apa Tab Kita langsung Pakai tab Peribaran Koromnya Kadang korom Ketiga Lalu Tambahkan Force Nah Oke Kemudian Tutup kurung Komah Ketik 2 Jadi ini buat kosong Lalu Ini tekan Enter Atau yes Nah Oke Sudah Untuk total harga Itu Sama If error Valuenya adalah Harga satuan Dikali Kuantiti Barang Kemudian Koma Sama Jadi Ketik 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 Jangan lupa Untuk Aga satuan Ini diberi Accounting Karena Sama Ini Bermuncul Nanti Kita Itu Ini Tarik kebawah Nah Sudah Semua Ini juga Tarik kebawah Nah Oke Untuk Quantitinya Kita Block dulu Kemudian Klik Kanan Format Cell Kita Pakai Number Custom Di Sini Dan Petikan Hashtag Hashtag Petik 2 PCS Petik 2 Itu Dan Tekan Oke Nah Untuk Jumlahnya Ini juga Sama Cuma Kemudian If Error Kemudian Pake Sum Yang Diblok Ini ya Dari G4 Sampai G9 Jangan lupa Kontrol Dulu Koma Klik 2 Klik 2 Koma Ini Dia Pemisah Kemudian Tekan Enter Nah Muncul Seperti Ini Langsung Enter Dan Sini Sudah Pake Custom Kemudian Untuk Discon Sama Sama Dengan If Error Fail Look Up Look Up Ini Yaitu G11 Jumlah Lalu Kita Pake Tabel Dis Atau Tabel Discon Nah Kolomnya Dia Kolom Kedua Nah Nah Ini Kita Pake True Karena Untuk Ringnya Itu Dia Tidak Pasti Nah Kemudian Gorong Tutup Koma Petik 2 Petik 2 Enter Untuk Tidak Tidak Atau Enter Oke Jangan Lupa Ini Kalian Beri Format Persentik Ini Untuk Pembayaran Juga Sama Jadi Pembayaran Ini Dia Juga Dikurangi Discon If Error Kurung Buka Lagi Ini G11 Dikurangi Kurung Buka G11 Dikali Discon Kurung Tutup Koma Petik 2 Petik 2 Enter Puncul Seperti Ini Tekan Yes Atau Enter Nah Oke Ini Sudah Selesai Kita Coba Yang Bawah Ya Dan Langsung Tampak File Ini Yang Tampak If Error Jadi File Lockup Yaitu Base 19 Untuk Lockup File Kita Pakai Ini Tab Barang Langsung Kolom Kolom Kedua Karena Nama Barang Kemudian False Nah Kita Apain A Nanti Kita Penjelasannya Nanti Di Bagian Materi Setelah Ini Ini Bersama File Lockup Lockup Furnya Yaitu Ini P19 Kemudian Tab Barang Tab Barang Kolom Kolom Ketiga Lalu Kita Pakai False Langsung Sama Na Juga Total Harganya Harga Satuan Dikali Kualiti Barang Sama Juga Na Dan Sini Kita Tarik Kebawah Nah Na Semua Ini Juga Tarik Kebawah Nah Sama Untuk jumlahnya Itu juga Sama Jadi Sum Nah Dari G19 Sampai G24 Itu Kita Enter Nah Dia juga Na Untuk Discoller Sama VLOOKUP LOOKUP Filingnya Adalah Jumlah Tablet Tablet Kolomnya Kolom kedua Kita Pakai True Kali Ini Nah Sama Untuk Pembarang Sama Jadi Jumlah Dikurangi Kolom Buka Jumlah Dikali Discoon Enter Nah Enak Semua Oke Kita Masukkan Lagi Sudah Coba Ya Oh ya Disini Satuannya Juga Sama Kita Beri Pages Di Block Tulu Klik Kanan Cari Namanya Format Cell Custom Cari Kebawah Ini Ketemu Oke Nah Datanya Kita Pakai Ini Ada SP Ada KPL KPC CPC Sama SD Kita Coba Misalkan Sini Adalah SP Kebawah Tidak Pengaruh Ya Nah Disini Sudah Muncul Untuk Harga Satuannya Sekian Total Nol Karena Kita Belum Inputkan Kuantiti Kuantiti Barang Sebelumnya Itu Ini Jadikan Format Accounting Dulu Di Harga Satuan Dan Total Harga Jadi Block Dulu Di Harga Satuan Setelah Tekan Kontrol Tahan Klik Satu Per Satu Oke Sudah Disini Nah Disini Untuk Format Accounting Dia Berupa Dollar Kalau berupa Dollar Maka Kita Cari Disininya Disini Pilih More Accounting Format Bagian Sini Resimanya Saya Nolkan Kita Pilih Rupiah Cari Opp Ok Ok Ya Ya Lo que Temu Ok Ya Mida yang bawah juga sama jadi di blok dulu lalu tekan ctrl blok satu persatu lalu kita cari rupiah ini ketemu oke kita masukkan misalkan beli satu nah maka tulis 50 untuk diskonya ini dia mengikuti karena ketentuanya itu dari sini tiga tiap beri 100 ribu maka diskonya 0 kalau 255 persen 510 persen 1 juta 15 persen 3 juta 20 persen oke SP udah lalu kita coba SD nah kita beli 2 oke udah bukakan otomatis nah yang coba yang bawahnya nah yang coba yang bawahnya SP oh ini bukan A19 tapi B ada keliruan nah oke kita langsung kita langsung beli 2 nah disini kalian harus inputkan search sampai full baru muncul jumlahnya saya coba ya ini misalkan CPC lalu yang ini adalah KPL kemudian ada KPC lalu ada SD nah lalu ada saya ulangi lagi SP nah disini dia baru muncul dan kita untuk nota penjualan itu gak harus beli semuanya gak harus sampai full gitu jadi bisa yang ini yang bawah kurang efisien jadi kita pakai yang atas yang atas ini cukup beli 2 maka dia udah muncul jumlahnya dan diskonnya jadi Eferor itu berguna untuk penanganan data yang tadi yang ada ininya ini saya hapus maka dia keterangannya adalah NA itu nah itu penjelasan tentang if error oke mati terakhir yaitu tentang code error yang ada di Excel jadi kalian klik di sini di sheet code error nah dia ada berbagai macam code error yang pertama code error bugger 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 yaitu error yang selamat menikmati jika data numerik yang dihasilkan taruh panjang menepihi lebar kolom kita langsung langsung aja praktekan jadi di sini ada hasil pekalian yaitu sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2 nah ini kode error yang utama solusinya diklik 2 kali di tengah-tengah kolom C sama kolom D nah seperti ini selamat menikmati lalu dikutnya kode error has div 0 keterangannya yaitu nilai error yang tampil jika data numeriknya dibagi dengan angka 0 atau sel kosong kita langsung aja jadi sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2 nah ini kan div 0 seperti itu berikutnya ma na itu pengediannya nilai error yang tampil jika data numerik yang dihasilkan tidak tersedia dari suatu fungsi jadi contohkan nah kita pakai ini bel lock up tabel error nya sama ini kemudian 2 lalu kita tambahkan force nah semisal yang C saya hapus disini di tabelnya maka sini yang muncul adalah NA seperti itu ini kode error yang ketiga yaitu NA berikutnya ada kode error NIM nah pengediannya pilih error yang tampil jika suatu fungsi tidak mengizinkan adanya data teks di dalamnya atau salah saat penulisan timbring suatu fungsi atau bahkan nama fungsi dikenali kita contohkan tipe 2 ini kan kemudian masuk bagian tab formula name ring name manager nah pilih yang new ini kita pilih namanya bill commentnya adalah data bilangan misalkan oke close dan kita jumlahnya pakai sum kita langsung pakai bill nah oke udah ketemu ini kan muncul hasilnya jika di bagian namanya hasilnya untuk bill untuk bill yang saya hapus maka dia seperti ini itu oke berikutnya yaitu null null itu nilai error yang tampil jika suatu fungsi terdapat dua string yang tidak sering berpotongan selain itu hasil error yang tampil ketika operator pemisahnya antara salah satu data dengan data lainnya itu salah kita tentukan ini pakai sum ini kan nah semisal disini pemisahnya adalah koma saya pakai titik koma kemudian nah dia muncul pengingatan gak bisa oke kita pakai spasi nah ini enter maka dia hasilnya adalah null itu kemudian null null itu pengertiannya nilai error yang tampil jika suatu fungsi yang mengandung nilai yang tidak valid atau tidak terdefinisi jadi kita pakai untuk mencet hasil akar kuartat ada namanya SGRT nah klik aja langsung enter ini 5 bener nah ini kita pandang karena disini ada min 16 nah padahal di uang sepatutika hasil akar dari negatif 16 itu tidak terdefinisi jadi seperti itu untuk yang null kemudian ada kode error ref pengertiannya nilai error yang tampil jika suatu fungsi mengandung nilai mengandung sel referensi yang tidak valid oke saya contohkan disini perjumlahan kita pakai biasa bilangan 1 tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 nah 20 oke jadi misalkan bilangan 3 saya hapus disini klik kiri dulu kemudian klik kanan yaitu tekan delete nah hasilnya langsung ref ref itu karena kolom kolom bilangan 3 itu telah dihapus maka rumusnya tidak valid lagi yang terakhir ada value value ini nilai error yang tampil jika suatu fungsi tipe data yang berbeda saya contohkan ini bekalan biasa bilangan 1 dikali bilangan 2 enter dia value baik bawah nah kenapa value yang ini karena ini dia bukan angka tapi dia huruf O nah itu jadi itu beberapa penjelasan tentang kode error yang ada di Excel nah sekian materi tentang conditional formatting 2 terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!